Halo, selamat datang kembali di channel saya, Ria Channel Bapak Sternate dalam pembacaan kartu taruh untuk Zodiac Game Mini di bulan Maret 2021 saya kocok dulu kartunya pembacaan ini secara umum, jadi kalau tidak resonate dengan apa yang akan kalian alami maka ini bukan tanda, bukan tanda ya ini untuk pembacaan peruangan maupun percintaan dimana kartu yang jatuh, disitulah yang kita wajahkan, artinya satu-satu kemudian kita tarik disini, oke sudah dapat nih, bentar ya ada satu yang jatuh nah, disini kartu yang saya dapatkan yaitu wow, banyak banget nih, mana nih bacanya yang pertama ada Eight of Pentacles yang kedua ada Ace of Swords yang ketiga ada Three of Swords yang keempat ada Ace of Pentacles yang kelima ada Justice yang keenam ada Ace of Wands yang ke tujuh ada Ten of Cups yang ke delapan ada Ten of Wands yang ke sembilan ada Two of Pentacles yang ke sepuluh ada Knight of Wands jadi disini saya melihat di kartu Eight of Pentacles ini kalian sepertinya sedang fokus pada pekerjaan atau pendidikannya jadi kalian tidak terlalu mengikuti perasaan kalian membiarkan perasaan kalian untuk lebih diutamakan daripada kepentingan yang paling vital yang paling penting di dalam hidup kalian ya misalnya kalian ingin membahagiakan orang tua kalian ya atau kalian lebih fokus kepada kepentingan keluarga ya dan masa depan kalian jadi disini yang penting bagi kalian itu yang penting kalian sama pasangan itu sudah menjalin kepercayaan gitu satu sama lain jadi masalah cinta kalian belum terlalu fokus kalian lebih fokus kepada masa depan dulu ya karir kalian dulu ya dan disini saya melihat di sini kalian bersikap adil di atas keluarga ya kalian tidak ingin di sebelah pihak jadi kalian hanya ingin seimbang gitu kalian ingin membahagiakan orang tua membahagiakan pesan kalian juga ya jadi bisa melihat disini kalian ingin di setiap sisi kalian ingin membuktikan kepada keluarga kepada orang tua bahwa kalian pasti bisa berhasil dalam tujuan hidup kalian ya mencapai cita-cita kalian ya berhasil mewujudkan impian-impian keluarga terhadap diri kalian dan disini kalian juga berusaha untuk bersikap seimbang gitu kepada pasangan kalian agar pasangan kalian juga tidak mencurigai kalian yang berlebihan gitu ya tidak mencurigai kalian yang berlebihan sehingga tapi disini saya melihat ada satu beban ya kalian menyimpan satu beban ya karena di satu sisi kalian memikirkan pasangan yang mungkin saja saya melihat disini kalian berada di dua pilihan ya antara pasangan kalian dengan orang tua kalian ya mungkin kalian pasangan kalian ini terlalu mendesat ya ingin sekali bertemu dengan kalian ingin sekali menikmati hubungan kalian dalam mungkin ingin bertemu gitu ya tapi kalian disini bingung ya karena kalian disini masih harus fokus dulu di pekerjaan atau pendidikan kalian disini akhirnya kalian menjadi terbebani ya terbebani dengan teman-teman kalian kalian mau pertemuan sama pacar-pacar juga sulit kalian mau pertemuan sama orang tua kalian atau sebagian dari kalian yang sudah bekerja kalian lagi ingin fokus sementara pasangan kalian ngehe yang muncul gaya kalian ingin bukan bukan gimana kalian akhirnya menjadi satu pikiran gitu ya membuat kalian akhirnya stress gitu ya sepertinya kalian merasa untuk penggunaan kalian ini kok berpengaruh sekali dalam keluarga kalian dalam pendidikan kalian ya jadi saran saya disini lebih baik ya jadi saya saran saya disini apa yang menjadi tujuan utama kalian ya kalian harus tetap stabil tetap seimbang ya jangan sampai jika memang kalian sedang ada kegiatan lain dan tidak bisa bertemu dengan pasangan kalian ya juga lah untuk mengabari ya mengabari pasangan kalian agar dia tidak mencurigai kalian yang bukan-bukan ya itu artinya kalian mengabari pasangan kalian ya nah disini kalau dari pasangan kalian saya melihat dia merasa pasangan kalian ini merasa saya ingin sekali bertemu dengan kalian ingin sekali jalan-jalan gitu ya mungkin kalian tidak merencanakan pernikahan sudah namun disini kalian masih membutuhkan modal atau keuangan yang belum tersebut jadi sepertinya ada kalian sedang mengatur keuangan kalian ya mungkin kalian ini pesanan kalian ini juga fokus pada pekerjaannya karena saya melihat disini orang tua kalian ada yang kurang setuju dengan pasangan kalian karena mereka hanya ingin kehidupan kamu ke depan itu nanti tidak terumbang-ambing gitu jadi orang tua kalian ingin kalian itu harus memiliki fondasi yang kuat ya agar kalian itu ke depan hidupnya bahagia gitu sama pasangan kalian gitu takisannya disini anda atau pesan anda ya sangat ingin sekali bertemu secara intens ya mungkin kalian ingin compressing bersama namun disini karena ada pihak ketiga ya seperti orang tua ya atau kekerjaan yang membuat kalian terlalu sibuk sehingga disini kalian akhirnya merasa terbebani ya sebaik apapun kalian berusaha namun diserangkan disini tetap ada bersikap adil ya untuk pada pasangan kalian maupun orang tua kalian namun kalau untuk pendidikan dan pekerjaan ya jangan dibatkan jangan membuat hubungan yang lain gitu ya problem-problem lain mengganggu konsentrasi kalian kalian memang harus fokus dulu sama pekerjaan karena ini mengenal karir kalian di depan ya dan ini memang masa depan bagi kalian yang sedang belajar sekolah atau masing sedang mengikuti program kuliah atau sebaiknya kalian fokus disitu dulu ya dan disini sebaiknya kalian jangan boleh gimana ya kalian harus duka-duka pada pesantar ya ya supaya pesantar itu sebab tidak curiga kalian dengan macam-macam ya cobalah untuk menjaga komunikasi kalian yang nanti jika memang ada kesempatan untuk berkenuh cobalah mengambil waktu ya ya saya melihat disini ada kerinduan yang sangat kuat dari pasangan atau kalian juga ya jadi kalian perlu seimbangnya agar tidak mengganggu aktivitas lain yang paling penting rambut anda ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati